Pindah transisi kepada eranya General Suharto gitu ya. Pasti Suharto ini justru yang dilarang bukan lagu-lagu barat, tapi lagu-lagu sedih. Bayangin aja, sekarang kita hidup di eranya Suharto gitu ya. Sekarang kan lagu-lagu yang mellow-mellow gitu, orang Indo pada suka ya. Apalagi Bernadia gitu misalnya, sekarang lagi rame banget kan. Kan lagunya sedih banget ya. Yang lagunya kayak gimana tuh seri Bernadia. Ya gitu lah. Nggak mungkin nyanyin dong, udah tadi ya. Sebenernya gue melihatnya ada dua corak di era pemerintahan Suharto itu yang bukan hanya lagu-lagu yang mellow. Tapi juga lagu-lagu yang sifatnya ada nuansa-nuansa komunis. Kayak misalkan Genjer-Genjer itu kan lagu sebenernya lagu propaganda untuk memperburuk citra PKI. Jadi saat Suharto ngelarang lagu Genjer-Genjer karena ada kaitannya dengan PKI menurut dia. Padahal lagu Genjer-Genjer itu lagu yang menceritakan seorang ibu yang mencari makan buat anaknya. Oh, jadi itu propaganda. Ya, jadi Genjer-Genjer itu bukan lagu PKI lah, bukan lagu komunis, bukan lagu yang mengangkat isu-isu kemiskinan atau komunis ya. Isu penyetelan kelas itu nggak ada. Jadi itu propaganda aja. Jadi emang Suharto yang pertama ya di awal kekuasaannya dia melarang lagu Gerwani itu. Eh, sorry. Melarang lagu Genjer-Genjer itu karena identik dengan PKI. Terus sampai akhirnya kan tahun 1966 ya itu Genjer-Genjer dilarang. Terus puncak komedinya itu tahun 1988. Gimana nih? Tahun 1988? Jadi 1988 itu lagi hits banget di awal tahun ya. Gue lupa spesifiknya tanggal berapa. Ada satu penyanyi Indonesia namanya Beta Ria Sonata. Dia liris lagu namanya Hati Yang Luka. Hati Yang Luka? Oh, gue tau sih. Pokoknya di Hati Yang Luka itu Beta Ria Sonata cerita lagunya itu bilang kalau misalkan ada seorang perempuan yang kena KDRT. Dia ditampar, disiksa, dan lain sebagainya sampai dia minta dipulangin ke... Pulangkan saja. Pulangkan saja aku kepada ibu dan ayahmu gitu. Nah, orang-orang pada suka karena itu lagu relate sama masyarakat Indonesia kala itu. Ya, meskipun kita gak tau ya Dakar Rumput apakah tinggi atau enggak angka ADRT-nya di masyarakat itu kan. Itu kan butuh putih lain lebih lanjut. Jadi, pada intinya masyarakat suka sama lagu itu. Nah, ketika orang-orang suka, ada satu menteri penerangan namanya Harmoko. Menteri apa? Menteri Penerangan. Penerangan, iya. Jadi, Menteri Penerangan itu kayak Menkominfo lah kalau sekarang. Oh, kalau sekarang ya. Ya, namanya Menteri Penerangan namanya Harmoko. Dia bilang di koran, koran kompas lah kita sebut aja. Itu di akhir tahun dia bilang kalau misalkan lagu-lagu kayak Beta Ria Sonata itu lagu-lagu yang cengeng. Hmm, gak diboleh sedih ya. Ya, jadi kenapa maksudnya cengeng? Karena itu bisa membuat air mata itu jatuh. Jadi, karena lagu itu dianggap sama Harmoko, itu menurunkan semangat masyarakat. Oh, jadi akhirnya kenapa dilarang lagu-lagu sedih di-play pada zaman itu, pada zaman Soeharto. Terutama tahun 85 yang lagi muncak-muncaknya. 88. 88, ya tahun 80-an ya gitu. Berarti memang salah satunya untuk biar masyarakat itu gak lemas, gak? Iya. Kita tahu sekarang lagu-lagu kayak gitu kan rame banget. Orang-orang jadi kebawa suasana yang negatif-nya ya. Iya, jadi Harmoko itu bilang berulang kali kepada media kalau misalkan udah sih ngapain dengar lagu hati yang lebih baik. Luka Beteria Sonata gitu, karena kan itu lagu yang cengeng. Itu ngebuat masyarakat jadi males-malesan. Padahal gak ada urusannya lagu sama tingkat produktivitas masyarakat. Memang pada saat itu kita hatinya ragu saja. Iya. Beneran ya? Iya. Kayak misalkan lu nyanyi lagu Berenadia, itu kan gak ada pengaruhnya ke produktivitas. Ya, Harmoko saat itu ngeliat ada pengaruh antara lagu cengeng, lagu-lagu sedih, sama produktivitas warga. Kepala itu gak ada nyambungnya gitu loh. Tapi Harmoko itu ngomong itu pasti dia bukan terus kendakai sendiri. Siapa? Karena dia adalah menteri penerangan yang diangkat dan diambil sumpahnya oleh atasannya yaitu Presiden Soeharto. Maka bisa diaktikan keputusan Harmoko untuk melawan lagu itu adalah keputusan Soeharto. Jadi secara tidak langsung kita bisa menyebutnya Soeharto itu benci lagu-lagu cengeng kayak gitu. Berarti pada zaman Soeharto gitu ya, ada contoh lain gak? Mungkin musisi lain pada saat itu, Ri? Awalnya Berenadia Sonata, tapi nampaknya lagu-lagu cengeng yang lain juga dilarang. Kayak misalkan niada-niati gelas-gelas kaca, terus ada satu ini. Ini gue pokoknya lupa, pokoknya hati yang luka, gelas-gelas kaca sama ada beberapa musisi lain, itu dilarang juga tuh yang bikin nangis semuanya. Iya. Gitu. Jadi yaudah, karena ada larangan itu, masyarakat jadi gak bisa nonton, denger dan nonton lagi tayangan-tayangan tentang lagu-lagu cengeng. Karena saat itu di zaman order baru, TV itu gak kayak sekarang. Cuma ada satu TV doang kan, TVRI, sama radio. Radio itu memiliki pemerintah juga, RRI. Jadi RRI sama TVRI ngelarang lagu-lagu Beteria Sonata dan lagu-lagu cengeng lain itu diputer. Biar masyarakat gak denger. Tapi ya masyarakat juga cerdik lah. Di akar rumput pasti mereka diem-diem segala macem. Tapi menariknya ada satu temuan, ada satu pembahasan yang bilang kalau misalkan keluarga Soeharto itu sebetulnya juga penyuka lagu-lagu cengeng. Jadi ada agak kontradiktif nih, Bapak yang ngelarang tapi anaknya itu buat band yang isinya mengasihkan lagu cengeng yang itu tadi. Oh kayak gitu, jadi pada zaman Soeharto udah ya memang lagu-lagu sedih gak boleh gitu. Lagu-lagu sedih gak boleh, meskipun saat itu diprotes juga dong sama penyanyi-penyanyinya. Nah itu pada saat itu ada aksi kah atau apa? Gak ada, cuma kayak mereka kecewa karena lagu-lagunya dilarang. Baik penyanyinya, rumah studionya ya, studio rekamannya atau penulis lagunya itu ya kecewa lah. Karena kan itu dengan dia di cut lagunya penghasilan sekian-sekian-sekian hilang. Jadi yaudah protes aja gitu ke masyarakat. Tapi untungnya dari tahun 88 itu ya pelarangannya semua sebentar. Karena kan kemanisia, 10 tahun kemudian kekuasaannya juga berakhir kan. Nah ketika kekuasaannya Soeharto itu berakhir, lagu-lagu cengeng yang tadi dilarang udah mulai muncul. Bebas, sekarang bener-bener udah bebas banget. Kita beruntung banget sih hidup di jaman sekarang yang kita bisa dengerin semua lagu. Ngeakses lagu tuh sekarang gampang banget gitu. Udah banyak platform musik ya, streaming online juga yang bisa kita langsung dengerin gitu. Kalau jaman dulu kayaknya kita mau denger musik tuh, jangankan jaman dulu deh gitu. Kita kan cuma bisa denger di radio mungkin ya, karya satu atau di televisi. Oke mulai tahun 2000-an awal sama, dulu tuh kalau misalnya kita nih kaum-kaum Miss Queen gitu ya, jaman dulu kita tuh gak bisa beli lagu yang oh gak sih gosok voucher itu jaman dulu. Ada kita harus beli lagu gosok voucher, nanti kita bisa beli lagunya gitu. Cuman pada jaman itu ya kalau kita ngapain itu kita beli bajakan. Bang, ini isi flashnya seberapa lagu atau di hape kayak gitu ya. Tapi emang terbukti bahwa selera orang Indonesia itu adalah lagu-lagu yang sifatnya sedih yang mengundang air mata. Buktinya kita, ini lah gak perlu kemungkinan statistik segala macem, kita juga ngerasain bahwa emang lagu-lagu sedih itu setelah tahun 2000-an itu meningkat banget kan. Dekos 19, Ariel Lasso, Once, terus apa yang dari Bandung, Ariel itu siapa? Peter Pan. Terus, ya banyak lah. Iya, pada band-band tahun 2000-an awal ya. Iya, tahun-tahun 2000-an awal. Bahkan ini ada santu purve juga yang bikin akhirnya kayaknya suka banget lagu sedih. Bahkan kadang lagu-lagu sedih itu di-play pas lagi kondangan, hajatan. Tau kan organ tunggal gitu kan misalnya nge-play lagunya Tenda Biru gitu. Lagunya sebenarnya agak kontradiktif kalau misalnya kita sudah mengadakan wedding atau nikahan. Karena kan wedding harusnya sumringah, semangat. Tapi sekarang udah mulai bergeser sih masyarakat juga udah mulai suka juga sih lagu-lagu on beat gitu, Ri. Iya, tapi ya gitulah. Untungnya... Hidup masih? Hidup, sudah jalan. Kalau misalkan Bernard ya hidup di zaman Suharto juga pasti nggak boleh dia. Nggak boleh ya? Andaikan seperti itu, juicy-lucy, itu pasti nggak boleh. Nggak boleh ya? Ya, yaudah. Kita hidup bahagia sekarang dengan lagu-lagu nangis. Jangan dulu. Oke Pemirsa, terus ikuti perkembangan isu-isu ekonomi hanya di St. Music Indonesia Insight. Tempat Anda mendapat wawasan ekonomi dari masa lalu hingga masa kini. St. Music Indonesia Beyond Business. Pemirsa, terus ikuti perkembangan. Pemirsa, terus ikuti perkembangan. Pemirsa, terus ikuti perkembangan.